Lalu yang kedua, kita mulai harus melibatkan sebanyak mungkin peran masyarakat di dalam biodiversitas. Salah satu yang kami sarankan di dalam buku itu adalah citizen science. Halo, selamat siang Sobat Bio semua. Ketemu lagi dengan Biosync, podcastnya Siamio Biotrop. Di siang hari ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mungkin dari Anda-Anda semua sudah mengenal beliau, Pak Beri Juliandi, Dr. Beri Juliandi. Beliau adalah Dekan FIPA sekarang. Mungkin kita akan berbincang-bincang terkait biodiversitas dari dimensi yang berbeda. Kalau sebelumnya kita terlalu serius dengan biodiversitas, kita coba bahasakan jauh lebih milenial. Jauh lebih bisa dipahami secara menyeluruh bagi generasi yang katanya sekarang ini generasi Z. Oke, kita sapa sebelumnya. Selamat siang Pak Beri, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Dodo. Alhamdulillah, terima kasih banyak diperkenan waktunya untuk siang hari ini hadir di Biosync Biotrop. Iya, sama-sama. Saya juga senang nih bisa main di Biosync Biotrop. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Beri, ini sengaja nih kita undang Bapak untuk hadir di sini, untuk ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak, sambil menikmati kopinya. Ini kopi Bogor, gitu ya. Jadi salah satu kopi terenak saya kira di Nusantara. Dan ini adalah satu kekayaan biodiversitas di Indonesia. Oke Pak Beri, saya ingin berbincang biodiversitas tapi dengan dimensi yang jauh lebih rileks lah ya. Karena saya tahu bahwa Pak Beri menulis satu buku yang luar biasa, Sain Biodiversitas kalau tidak salah ya. Iya, bersama teman-teman. Oke, baik. Dan itu bisa diakses oleh secara umum ya Pak? Iya, bebas di download, bebas di sebuah luaskan. Jadi boleh nanti kalau linknya kita taruh di deskripsi dan lain-lain ya. Oke, jangan lupa. Jadi silahkan like and subscribe. Nanti ada link ya yang boleh diakses untuk mendownload buku Sain Biodiversitas. Begitu Pak Beri ya? Oke, saya ingin tanya dulu Pak Beri. Kalau menurut Pak Beri ini sekarang ini kan biodiversitas itu seperti kita tahu sudah semakin mengalami degradasi yang luar biasa ya. Saya kira kalau penyebabnya kita nggak usah bahas. Karena saya kira sudah banyak sekali begitu. Tapi kalau dari persepsi Pak Beri sebenarnya sudah separah apa sih sebenarnya biodiversitas kita? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya di dalam perjalanan evolusi kehidupan kita memang selalu terjadi dinamika perubahan biodiversitas. Jadi ada spesies yang hilang, ada spesies baru muncul, lalu ada apa namanya spesies yang merajalela, ada spesies yang populasinya mengecil. Jadi sebenarnya dinamika dari biodiversitas itu sebetulnya selalu ada. Namun pada tahun-tahun terakhir ini kita melihat bahwa perubahan ini sudah sangat ekstrim. Sudah mencapai laju yang mengkhawatirkan. Jadi bukan dinamika perubahan biodiversitas yang tanda kutip normal dan selalu terjadi selama ini. Tapi lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan juga akibat dari pergerakan atau ekspansi dari manusia. Jadi faktor antropogeniknya juga lebih dominan ya? Lalu yang kedua selain antropogenik, kita juga melihat memang ada pengaruh dari perubahan iklim. Yang sangat kuat ya, mempengaruhi banyak sekali penurunan dari biodiversitas di dunia. Atau bukan penurunan biodiversitasnya, tapi perubahan komposisi. Yang menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan. Dan itu akan punya dampak yang negatif, yang luar biasa? Iya luar biasa, karena kita kan ada di dalam jaring-jaring kehidupan ya. Ketika salah satu daripada komponen ekosistem di jaring-jaring kehidupan itu terpengaruh, maka pasti akan terpengaruh semua. Termasuk kita manusia. Oh baik-baik. Kalau dari secara skala Pak, dari global tentunya ya. Kalau kita bicara dunia begitu ya, atau short-ass Asia begitu ya. Itu kira-kira sudah sampai level apa sih Pak? Kondisi existing kita nih, sehingga kita patut untuk khawatir lah istilahnya seperti itu ya. Ya sebagai gambaran aja kan dalam 10 tahun terakhir, kalau kita melihat biodiversitas Indonesia, itu penurunannya itu sudah lebih dari 30-40 persen. Wow, paling biasa. Apa namanya, ini sudah cukup mengkhawatirkan kalau kita tidak mengubah cara kita melakukan pembangunan, lebih ke arah yang berkelanjutan dan memikirkan biodiversitas, kita mungkin dalam waktu 10-15 tahun lalui, kita akan kehilangan sampai 80-90 persen. Dari kekayaan biodiversitas. Biodiversitas. Yang belum kita tahu kadang-kadang gitu. Artinya ini masih banyak yang belum kita tahu dan kita eksplorasi lebih lanjut ya. Betul, dan mereka bisa hilang sebelum kita mengetahui dan berusaha memanfaatkannya. Jadi kita hanya akan tahu seperti cerita dinosaurus Pak ya. Iya betul. Luar biasa. Baik Pak Beri, kalau dari sisi pemahaman ya, saya kira ini kita perlu menyampaikan ke generasi yang sekarang gitu ya, bagaimana biodiversitas ini sebagai sesuatu atau bahasa yang jauh lebih mudah dimengerti gitu. Bukan hanya sekedar biodiversitas adalah makhluk, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Tapi lebih dari itu. Nah gimana sih Pak sebenarnya agar bahasa biodiversitas jauh lebih universal, jauh lebih mudah dipahami begitu oleh generasi muda kita, sehingga awareness atau kepedulian akan pentingnya biodiversitas ini bisa dipahami secara, dipahami dalam tanda kutip tidak hanya sebagai teori, tapi juga implementasi di keseharian. Ya jadi sebetulnya pelajaran biodiversitas paling bagus, itu terjadi dulu ketika zaman masih belum seperti sekarang ya, belum ada gadget, belum ada internet. Kenapa? Karena dulu kita selalu bermain, atau kita selalu mengadakan aktivitas itu di alam. Oh baik. Dulu kan paling distraction-nya atau pengalih perhatiannya adalah siaran televisi. Betul, betul, betul. Tapi kita sebagai anak-anak atau generasi sebelum kita bermain di alam. Baik, baik. Nah ketika kita bermain di alam itulah, sebetulnya orang tua kita kan sudah mulai mengenalkan ya, mengenalkan ini loh yang namanya hewan, tumbuhan, bahkan lebih dari itu. Bahkan orang tua kita sudah mengenalkan jasa ekosistem secara tidak langsung, misalnya ini tumbuhan. Berarti sebenarnya dari dulu tuh kita sudah dikenalkan dengan jasa ekosistem, cuman kita nggak tahu itu apa istilahnya gitu ya. Tumbuhan memberikan kita oksigen yang baik, ini yang memberikan makanan bagi hewan, dan lain-lain gitu ya. Secara cerita tidak saintifik gitu kan, tapi secara natural saja percakapan itu. Nah ketika sekarang masyarakat sudah mulai mengenal distraksi seperti banyaknya gadget atau dawai, lalu internet, percakapan-percakapan seperti ini kan hilang. Lalu juga interaksi dengan alam mulai juga hilang. Karena kita sudah ada di ruangan-ruangan yang artifisial, dan sibuk berada pada dunia itu, dan kurang berinteraksi dengan alam. Nah oleh sebab itu saya rasa, cara paling baik adalah melakukan kembali, dan memberi waktu untuk interaksi itu. Caranya bagaimana masuk ke pendidikan. Kita menjadikan alam ini untuk sebagai wahana. Dalam pendidikan. Mulai dari usia dini. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir bahwa pendidikan usia dini itu hanya menghitung, menghapal. Itu perlu. Tapi juga kita perlu melakukan kegiatan pendidikan usia dini itu di alam. Dengan membawa konten yang memang kita ingin ajarkan. Misalnya kita ingin mengajarkan konten tentang sains. Kita bisa melakukan itu bukan di kelas, tapi di alam. Dan setiap daerah kan punya keunikan. Biodiversitasnya sendiri. Makanya kita perlu meramu materi, sains yang ada di alam dengan keunikan di daerah tersebut. Artinya kearifan lokal kita jadikan sebagai salah satu faktor yang... Kalau sekarang kita baca buku biologi misalnya, Terbitan Amerika. Contohnya Anggrek di Amerika, tumbuhan pinus yang di Amerika, yang di Eropa. Anak-anak begitu baca, ini di alam kita mana ya? Atau nggak ada? Tapi kalau konten itu dibuat dengan kearifan lokal, dengan apa yang ada, maka dia langsung mempunyai relasi. Merasa memiliki dan merasa, oh ini memang ada di sekitar kita. Jadi saya rasa salah satu cara adalah, kita harus meng-endorse pemerintah, mengubah kurikulum pendidikan, mulai dari usia dini, sampai pendidikan menengah. bahwa kegiatan aktivitas pengajarannya, sebanyak mungkin harus melibatkan alam. Jadi alam akan menjadi literasi ya Pak ya? Sumber literasi menjadi perpustakaan gitu ya? Artinya perpustakaan dalam arti luas ya? Artinya tidak hanya seperti kita membaca buku, tapi justru alam akan memberikan respon, dan itulah bagian dari bagaimana kita berinteraksi, dan berdiskusi dengan alam. Begitu Pak ya? Betul. Luar biasa. Oke, kaitannya dengan sains nih Pak. Ini saya sudah baca bukunya Pak Biri, luar biasa sekali. Saya kira nanti ya, bagi kawan-kawan ya, yang berminat, nanti ada di link download deskripsi, kita cantumkan, silahkan untuk di-download. Baca, ada dua bahasa kalau tidak salah ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bagus banget. Itu bagaimana kita mempelajari biodiversity ini, secara jauh lebih luas gitu Pak ya. Oke, kita bicara sains dan biodiversitas, sesuai dengan topik yang ditulis di buku itu Pak. Apa sih sains biodiversitas itu? Ya, jadi sains untuk biodiversitas ini, memang kita tulis untuk supaya generasi muda, ya dapat pertama memahami, bahwa untuk memanfaatkan biodiversitas, itu kita perlu tahu. Yang pertama itu, perlu tahu. Dan ketika kita sudah tahu, maka kita perlu untuk menganalisa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, dengan apa yang kita punya ini. Nah itulah, apa namanya, yang kita maksud dengan sains untuk biodiversitas. Karena metode-metode saintifik, itu biasanya timbul pertama kali dari keingin tahuan. Oke. Ya kan? Jadi kita ingin, paling tidak di Indonesia, mulai banyak orang, yang tertarik untuk mengetahui, kita tuh punya apa saja sih? Ya, ya, ya. Karena sekarang saja, kita itu nggak tahu, kita tuh punya apa saja. Malah orang luar kadang-kadang jauh lebih tahu duluan ya Pak? Orang luar aja, bisa lebih tahu lagi. Dan seperti tadi saya sampaikan, bisa jadi sudah hilang sebelum kita bisa memanfaatkannya. Oh, baik-baik. Nah, kita ingin, sains untuk biodiversitas ini menjadi, stimulasi. Baik. Bahwa ternyata kita punya modal yang besar. Modal ini, kalau kita sebut dengan nama, keuntungan komparatif, atau komparatif advantage, itu tidak dimiliki oleh negara lain. Hanya Indonesia ya? Hanya Indonesia. Kalau kita berdebat, karena keragaman Indonesia, atau biodiversitas Indonesia itu katanya nomor 3, kalah sama Kongo, dan apa namanya, Amerika Selatan. Amerika Selatan. Itu kalau kita hitung daratnya saja. Tapi kalau kita hitung, dengan lautan ya. Biodiversitas darat dan laut, kalau kita ngomong mikroba udara, kita itu nomor 1 di dunia. Artinya nggak salah kalau kita bilang bahwa Indonesia is the big biodiversity country ya? Iya. Nah, kalau kita hanya punya modal, tapi kita tidak tahu cara menggunakannya, maka modal itu nggak akan jadi apa-apa. Oh. Nah, setelah sains untuk video features itu, ingin menunjukkan, apa yang kita miliki, dan inilah caranya. Bagaimana mengoptimalkannya? Optimalkan. Secara sustain tentunya ya? Secara sustain. Baik, baik, baik. Kalau dari konteks literasi sendiri, Pak, bagaimana kemudian sains biodiversity ini bisa diadopsi oleh, saya kira tidak hanya lingkungan sivitas akademik pembelajaran ya, apakah itu sekolah atau perguruan tinggi, mungkin masyarakat umum juga banyak yang awam, Pak. Kira-kira kiat-kiat khusus ya, agar bagaimana biodiversitas ini bisa menjadi, dalam tanda kutip, nafas sehari-hari, kan kita kalau nafas itu kan merupakan kebutuhan ya, bukan kewajiban lagi, kebutuhan, karena kalau kewajiban itu masih bisa ditinggalkan. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, mau tidak mau, itu akan dilakukan, dan akan menumbuhkan awareness mereka. Nah, itu kira-kira menurut Pak Beri nih, dengan kondisi seperti sekarang, bagaimana kita menjembatani, sain biodiversitas ini dipahami, seluruh komponen masyarakat, tidak hanya milenial, tapi juga tentunya yang generasi-generasi, yang memang mungkin sudah jauh lebih berumur begitu ya, kalau saya bilang Tuhan, itu kok ada yang tersinggung, gitu kan, enggak tualah ya, tapi semangatnya tetap muda, begitu ya, tapi itu bisa dibaca secara universal. Ya, jadi memang tantangan yang sangat besar ya, bagaimana kita mengarusutamakan, pemikiran bahwa kita harus bisa memanfaatkan biodiversitas, dengan bekal ilmu pengetahuan, atau sains. Nah, yang saya rasa, cara yang paling mudah, itu adalah dengan mengisipkan, pesan-pesan pentingnya biodiversitas, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke. Kalau tadi kita bicarakan tentang pendidikan, tapi sebetulnya, di dalam setiap kegiatan kita, kita bisa melakukan hal tersebut, misalnya ketika kita mengadakan, apa namanya, acara. Dalam setiap acara, kita bisa sisihkan, pentingnya biodiversitas di situ. Bagaimana caranya misalnya? Dengan kita misal, menggunakan makanan, yang merupakan produk dari daerah itu. Kalau sekarang kita bikin acara, misalnya conference, makanannya buah-buah impor. Padahal di situ, banyak buah-buah lokal, yang jauh endemik lagi ya, gitu ya. Oke, banyak orang kan beralasan, repot dong panitianya, kalau beli yang impor kan tinggal beli di mall, atau tinggal pesen sudah ada rapi. Justru itu, kita harus mulai menghadapi secara perlahan-lahan. Kalau kita selalu terlena dengan alasan convenience, atau kenyamanan, kita gak akan pernah mulai. Begitu kita punya keinginan, bahwa pokoknya sekarang kalau bikin acara, buahnya harus dari daerah sini. Apapun buahnya. Sesimpel itu ya? Simpel itu. Dan karena itu, maka mereka akan mulai nanam. Nah, karena mereka udah mulai nanam, maka masyarakat pasti akan partisipasi. Untuk hal itu, misalnya. Itu salah satu contoh. Lalu, misalnya contoh lain, dalam kegiatan, misalnya, wisata. Kita selalu berpikir, wisata itu kan, wisata ke tempat-tempat, yang wahana, bisa terbang ke sana, turun ke sini, gitu ya, yang elektronik, dan lain-lain. Padahal, wisata ke alam, yang berupa, apa namanya, alam yang belum tersentuh misalnya, itu justru lebih menarik. Oke. Jadi misalkan, pernah saya, justru ke tempat wisata, yang tidak ada lampunya, tidak ada listriknya. Gelap kulitnya gitu ya. Mereka tidak percaya diri pertananya. Oke. Pak, bagaimana kami bisa jualan daerah kami? Listrik aja belum masuk. Penerangan aja nggak ada gitu ya. Justru, kalau Anda buat leaflet, bahwa kalau Anda wisata ke sini, menyatu dengan alam, hanya pakai lilin atau kayu bakar, banyak orang, yang akan tertarik. Dan betul, ternyata malah laris. Karena, hanya disinari oleh, lilin dan kayu bakar. Istilahnya back to nature ya Pak? Back to nature. Dulu, kita tanpa listrik pun, sebenarnya nenek-nenek kita juga hidup ya. Sudah hidup. Artinya, dari situ ya. Kita bisa eksplorasi, berbagai macam wisata alam lainnya. Itu sebagai contoh ekstrim saja. Bahkan yang tidak punya listrik pun, bisa buat. Oh, oke. Itu kan, wisata alam yang menarik. Nah, kalau generasi muda, kita juga termasuk yang tadi, sudah lebih dahulu lahir ya, kalau tidak mau dibilang tua, kan akan mulai merasakan pentingnya, alam. Otomatis, pasti, tanpa disuruh-suruh, kita akan memiliki rasa memiliki ya. Ada timbul rasa memiliki. Artinya kepedulian itu akan tumbuh dengan sendirinya ya Pak ya? Dan akan berusaha memelihara. Oke, baik-baik. Nah, saya tertarik dengan tadi bagaimana kita mem-value atau memberikan nilai terhadap alam ya. Hanya mungkin tadi sangat menarik terkait bagaimana kita menyatu dengan alam, meninggalkan segala sesuatu rutinitas yang bergemerlap ini gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, terkait dengan bagaimana kita menyatu dengan alam ini ya. Apa kemudian sebenarnya alam ini bisa berbicara dengan bahasanya sih Pak? Boleh nggak saya sampaikan seperti itu ya? Jadi artinya kan ketika kita menyatu dengan alam, kita akan membaca bahasa alam kan gitu ya. Mungkinkah kita berbicara dengan alam Pak? Ya jadi memang ada bahkan di dalam bidang ilmu tertentu ya, itu yakin bahwa tingkatan kehidupan itu unit terkecilnya kan sel. Lalu menjadi kumpulan sel, jadi jaringan misalnya. Baik, baik. Lalu jadi organ, lalu menjadi sistem organ, menjadi individu, menjadi kumpulan orang, menjadi negara, dan menjadi alam semesta. Jadi alam itu bisa dianggap sebagai suatu bentuk kehidupan tersendiri. Oke, oke. Jadi kita ini hanya penyusun daripada komponen yang namanya alam semesta ini. Artinya apa? Artinya kalau terjadi perubahan, atau terjadi sesuatu pada alam itu, kita sebetulnya sebagai anggota, kita bisa tahu. Karena dia pasti berkomunikasi. Nah berkomunikasi tentu bukan dengan bahasa. Ya artinya ada medianya lah ya. Ada tanda-tandanya. Memang tidak semua tanda-tanda ini bisa kita cermati. Tapi kalau pakai simpelnya aja, kita lihat berita TV aja. Misalkan, oh gunung merapi mulai ngeluarin lahar. Jangan heran, nanti di Sulawesi, ada juga gunung yang ngeluarin lahar juga. Misalnya begitu. Itulah sebenarnya alam sudah berbicara ya? Sedang berbicara. Karena mereka sebetulnya sedang ada pergerakan di bawah, yang kalau kita lihat Jawa dengan Sulawesi kan jauh. Tapi sebetulnya di bawah itu kan mereka saling menyatu. Saling berkomunikasi tanda kutip ya. Baik, baik. Antar gunung di sana untuk melepaskan energi besar yang memang sedang dia ingin lepas. Misalnya begitu. Jadi kalau kita pinter membaca, sebenarnya ada banyak. Tidak perlu jauh-jauh misalnya dari berita-berita. Atau kita cukup melihat situasi sehari-hari juga. Sudah, sudah. Sebenarnya alam itu sudah berbicara. Hanya kadang kita, sense kita belum sampai situ kali Pak ya? Sampai situ. Betul, betul, betul. Sebenarnya ada gajah ya, mulai masuk ke kampung. Oh ini pertanda bahwa di hutan, kemungkinan makanan sudah mulai hilang. Artinya sudah ada tubuh-tubuhan yang dulu biasanya dimakan, sudah mulai tidak ada. Nah ini kan tanda. Kita tahu bahwa alam sedang berbicara. Cuman kadang kita gak ngeh atau gak aware dengan itu ya? Betul. Oh baik. Oke Pak, saya tertarik tadi dengan bagaimana kita bisa menyatu dengan alam. Sekarang kan ada istilah agro-ekoturism atau agro-eko-edoturism ya Pak. Potensinya seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita bicara biodiversitas yang luar biasa, kemudian itu kita jadikan sebagai salah satu wahana untuk menggali itu dengan konsep agro-eko-edoturism. Tapi di sisi lain kan tentunya ketika kita mengeksploitasi itu pasti akan ada dampak. Nah itu menurut Pak Beri, bagaimana kita bisa membuat itu menjadi balance Pak? Ya, pertama potensinya. Itu luar biasa sekali. Karena sekarang pun tanpa digarap dengan metode saintifik, kita melihat masyarakat itu sangat antusias sebetulnya. Jika paket-paket atau program-program agro-eko-edoturism itu dikemas dengan baik. Jadi memang kita harus mengadakan transisi ya. Jadi kadang-kadang begini misalnya, paket agro-edoturism tapi masih ada modernnya. Jadi kesawahnya iya, tapi setelah bisawah saya pengen yang AC. Artinya ada integrasi ya Pak ya? Integrasi, kadang-kadang memang kita perlu transisi. Sebelum yang se-ekstrim tadi yang saya cerita tentang wisata yang tanpa listrik. Namun saya melihat potensi penggabungan, kenyamanan modern dengan pelajaran dari alam yang tadi bisa dari agro-eko-edoturism itu, itu peminatnya sangat luar biasa. Karena orang sudah mulai bosan ya, tanda kutip dengan kehidupan kota, kehidupan yang monoton, dia ingin tahu bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara merawat tanaman hias, hidroponik, dan lain-lain itu saya lihat potensinya besar. Iya, iya, iya. Sekarang ini, tanpa menggunakan sains. Oke. Nah di buku itu kami menulis potensi daripada agro-eko-edoturism jika menggunakan metode saintifik. Ini yang belum banyak dilakukan di Indonesia. Explorasi. Oh baik. Maksudnya bagaimana konten-konten daripada agro-eko-edoturism itu harus mengandung hal-hal yang merupakan inovasi dari para peneliti. Oke. Jadi misalkan di daerah agro-edoturism, di sana kita bisa sebarkan misalnya padi yang tradisional dengan varitas baru. Misalnya kita sebut aja padinya IPB misalnya. IPB 3S, IPB apa namanya, varitas yang lain begitu ya. Lalu ketika dia wisata, dia sambil belajar. Ini bedanya kalau padi yang tradisional, panennya atau luasannya atau curah hujannya harus begini. Kalau yang punya IPB ini lebih banyak produksinya atau malainya lebih banyak dan lain-lain. Jadi sembari mereka wisata, mereka tahu juga proses saintifik menghasilkan itu. Pertama sebabnya kenapa si IPB mau bikin padi ini? Oke. Karena ada kekurangan dari yang tradisional. Lalu kita ajarkan juga bagaimana dulu pengeliti itu bisa menemukan itu. Lewat metode apa. Jadi unsur saintifiknya itu di-blend dengan biodiversitas yang ada pada lokasi tersebut. Misalkan ya, itu menjadi sebuah satu sistem begitu ya. Sehingga pengunjung itu tidak hanya aspek jalan-jalannya, tetapi juga pendidikannya dapat, saintifiknya juga memang betul-betul dapat gitu Pak ya. Itu untuk yang agro ya. Tapi kalau untuk yang alam luas misalnya, kita bisa juga mengenalkan bagaimana suksesi terjadi ketika ada perubahan ekosistem. Oh, oke. Lalu bagaimana selama ini secara saintifik misalnya, peneliti melakukan kajian terkait keseimbangan di alam. Tadi untuk menjawab pertanyaannya Pak Dodo tadi ya, terkait ini gimana kalau dijadikan ajang turis ya, keseimbangan alam. Nah justru di situ. Iya, saya berpikir begitu orang datang gitu kan, pasti kan akan ada sedikit gangguan lah ya, atau sedikit banyak pasti akan ada. Sebagai contoh di Belitung, itu ada wisata melihat monyet yang hanya ada malam hari. Oh, oke. Tarsius ya lebih cepat. Iya, iya, iya. Tarik ulurnya adalah seberapa lama orang bisa melihat Tarsius itu sebelum dia jadi takut. Oh, oke. Lalu seberapa banyak kunjungan per malam. Karena ketika orang berkunjung pakai lampu, Tarsius itu ganggu. Nah disitulah perlunya sains. Para peneliti kemudian memutuskan, oke, kalau mau lihat maksimal satu orang lima menit, satu malam berapa orang. Oh, artinya daya dukung dan daya tampungnya betul-betul juga dieksplorasi ya. Ketika mengeksplorasi untuk agro-eko tidak asal buka gitu ya. Tapi tentu sainsnya itu tadi yang akan menjadi penentu bahwa tetap bisa menggunakan biodiversitas sebagai ajang untuk wisata, tetapi tidak melupakan aspek sustainnya begitu Pak ya. Dan waktu itu kita membantu mereka untuk menentukan itu. Dan sampai sekarang bisa dikatakan sustainable. Baik, baik. Tarsiusnya tidak pergi dari situ. Artinya tidak merasa terganggu ya. Dan wisata tetap berjalan. Dan masyarakatnya mengelola. Oke. Jadi artinya komponen ekonomi juga berjalan, biodiversitinya terjaga, aspek agro-eko-nya juga berjalan gitu ya. Luar biasa sekali. Ini saya kira, kita di Biotrop ini juga lagi rame nih Pak. Kita sedang mendesain namanya sensory garden. Sensory garden. Jadi bagaimana mengoptimalkan panca indera manusia untuk menikmati alam. Nah, kalau menurut Pak Beri sendiri ya, tadi terkait dengan bagaimana memasukkan unsur sains itu Pak. Ini apakah sedemikian jelimet? Karena kalau kita bicara sains, kemudian kita akan ingat Einstein ya Pak ya. Dengan rumusnya yang begitu, ya walaupun simpel, tapi kemudian bisa menjadi sangat complicated gitu. Nah menurut Pak Beri gimana sih? Biar kiat-kiat agar kita ini bisa memaksimalkan sains atau mengintegrasikan sains ke dalam biodiversitas ini. Ya misalkan tadi kalau contohnya sensory garden. Kita kan tahu ya bahwa secara saintifik, yang terdeteksi oleh hidung kita itu kan karena ada senyawa volatilnya ya dari pertumbuhan itu misalnya. Baik, baik, baik. Nah mungkin peran daripada sains dalam merancang sensory garden itu adalah menentukan kira-kira senyawa volatil apa nih misalnya. Kalau orang pertama kali masuk langsung merasa nyaman. Ah oke, atau menjembo wangi gitu ya. Nah itu ternyata kan berbeda-beda setiap orang. Oleh sebab itu harus dicari yang memang secara umum meningkatkan gairah ya orang untuk mengeksplorasi. Nah itu ada ilmunya. Saya sendiri bukan ahlinya. Baik, baik, baik. Tapi itu ada senyawa-senyawa volatil tertentu. Nah kemudian ketika sudah masuk diperkenalkan dengan senyawa yang membuat bergairah sehingga mengeksplorasinya jadi lebih baik. Mungkin mulai dibagi-bagi dipilang-pilang. Kita kan tahu ada senyawa volatil yang kita kenal lewat makanan. Oh oke. Jadi kita di situ satu area adalah senyawa-senyawa yang kalau kita hirup baunya kita langsung ingat makanan kita misalnya. Oke. Lalu ada area yang lain yang lebih ke arah relaksasi. Relaksasi betul ya. Bunga-bunga. Atau mungkin ada buah-buahan yang langsung bisa dinikmati ya. Gitu ya. Oke. Jadi itu kan perlu ilmu. Baik, baik, baik. Nah itulah perannya sains. Di situ lah ya. Mendesain ya. Tidak mungkin kita bikin sensory garden. Asal tanam aja ya. Yang penting rame begitu ya. Mawar cabur sama jahe. Iya, iya, iya. Terseli. Atau yang tuh tesnya nanamnya cabai gitu ya. Kalo kepedesan berarti orangnya. Jadi harus dipilihkan sekuens. Jadi begitu masuk sampai keluar kita punya cerita. Punya kesan. Iya, iya, iya. Dan kesan itu tidak saling bertumburkan. Artinya bagaimana memorize di situ itu terbangun dengan bagus begitu Pak ya. Oke, baik, baik. Oke Pak, kita kembali ke masalah sains biodiversitas. Ke dunia pendidikan. Karena kita gak jauh-jauh dengan dunia itu. Menurut Pak Beri, kendala utama di Indonesia. Bagaimana biodiversitas ini tidak secara, apa ya, belum lah. Kayak kalo tidak sih, tidak sama sekali. Tapi kalo belum mungkin dipahami secara menyeluruh oleh unsur-unsur pendidikan di kita gitu ya. Bagaimana kemudian, oke lah memang kita belajar IPA. Iya kan? Tapi dari dulu, sampe sekarang kalo saya melihat, malah terjadi apa ya, bukan kemunduran, tapi zaman dulu kita juga belajar IPA sedemikian rupa ya. Tapi sekarang IPA-nya itu kok gak, gak, apertinya secara ini gak strong gitu. Nah menurut Pak Beri, terkait desain biodiversitas ini, di Indonesia ini masalah utamanya apa sih Pak sebenarnya? Iya jadi sebetulnya, kalo saya lihat ya, ini yang disebut dengan nama visi dari pendidikan. Ya oke. Jadi kita harus menentukan dulu nih, di Indonesia, kita mendidik orang itu untuk apa. Oke. Karena pendidikan itu punya beberapa tujuan. Oke. Bisa macem-macem, dan tidak ada yang salah. Baik, betul. Yang pertama pendidikan itu, untuk misalkan, membuat orang dari tidak tahu, menjadi tahu. Iya kan? Itu yang paling simpel. Iya. Tapi ada juga, saya ambil contoh langsung ekstrim, untuk menghemat waktu, adalah untuk mendidik orang, menjadi tenaga kerja. Hmm. Jadi gak perlu orang pinter lah istilahnya. Yang penting bisa kerja. Bisa kerja. Oke. Nah, kita di Indonesia, harus menentukan, kita itu inginnya apa. Hmm. Sebetulnya sudah tertulis, di pembukaan undang-undang dasar. Hmm. Pendidikan kita itu adalah untuk mencerdaskan, kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan orang. Oh, oke. Lebih luas, dan lebih dalam, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh sebab itu, artinya, kita tidak boleh berpikir, pendidikan itu, hanya untuk menciptakan, tenaga kerja. Hmm. Tapi bagaimana pendidikan, mencerdaskan, kehidupan bangsa. Salah satunya, bangsa yang cerdas, adalah bangsa yang mampu mengelola, apa yang dia miliki. Sumber daya alamnya. Misalnya. Nah, disitulah sebetulnya, sains untuk biodiversitas, mulai bisa dijadikan, hal yang utama, untuk diajarkan. Begitu. Nah, visi inilah yang harus, dikaji ulang, atau direvisitasi lah. Kita tuh, mau ciptakan, orang, pinter saja, atau, ekstrimnya lagi, tenaga kerja. Ah, oke. Tapi sebetulnya, yang kita perlukan adalah, visi bahwa pendidikan kita, tujuannya untuk, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi sangat memungkinkan ya Pak, sains biodiversitas ini, kita adopsi menjadi, masuk ke kurikulum gitu, sangat memungkinkan ya. Asal tadi, bukan untuk, menciptakan tenaga kerja. Kalau masih, berpikir pendidikan itu, untuk menciptakan, hanya, ya, hanya tenaga kerja, maka, orang akan berpikir, ngapain diajarin biodiversitas ya. Emang kalau, ngerti biodiversitas, bisa kerja di mana? Ah, oke. gitu. Tapi kalau berpikirnya, oh ini untuk mencerdaskan, kehidupan bangsa, maka, ilmu-ilmu yang, tanda kutip, tidak terlihat, berguna, langsung di masyarakat, tidak, kelihatan langsung efeknya, itu tetap bisa diajarkan, dan tetap bisa dianggap penting. Dan sekarang, kalau saya baca di beberapa, media ya, sebenarnya kita kekurangan orang, yang paham biodiversitas ya Pak ya? Iya. Betul ya? Terutama karena, reward, atau imbalan untuk orang yang berprofesi, di bidang itu, itu sangat rendah. Oke. Di buku itu pun kami menulis bahwa, kita kekurangan taksonom. Oke. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar biologi, sekarang belajarnya biologi molekuler, belajar gene editing, belajar stem cell, belajar neuroscience, yang keren-keren, tanda kutip. Iya. Padahal, kalau kita semua beralih, belajarnya hanya itu saja, meninggalkan profesi taksonomi misalnya, siapa yang akan mengeksplorasi? Padahal disitu ilmu dasarnya ya Pak ya? Disitulah ilmu dasarnya. Dan itu yang kami tulis disana bahwa, Indonesia perlu lebih banyak taksonom. Atau orang yang mempelajari, keanekaragaman, dan mengidentifikasi, keanekaragaman itu di Indonesia. Sekarang sulit sekali. Kalau kita sebar, apa, lowongan misalnya, pasti gak akan banyak. Ya artinya, artinya peluang itu sebenarnya sekarang terbuka lebar ya Pak ya? Terbuka lebar. Terbuka lebar. Dan boleh dikatakan, kita kekurangan orang disitu. Betul. Begitu ya. Tetapi oke, menarik sekali. Saya berpikir, orang kan sekarang jarang ya, mau jadi apa? Masih belum, retorikanya masih, ya seperti masih. Saya menjadi taksonom. Jarang, jarang. Hampir gak ada mungkin ya? Hampir gak ada. Hampir gak ada ya? Oke. Baik Pak Beri, oke. Sebagai apa ya, konkludalah dari apa yang kita diskusikan. Menarik sekali sebenarnya, kalau bisa kita berbincang lebih panjang ya. Bagaimana sebenarnya, sains biodiversitas ini nantinya bisa kita optimalkan, bisa kita eksplorasi jauh lebih banyak begitu ya. Sehingga itu tadi, satu kata kunci, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bisa kita, apa ya, kita gapai dari bagaimana kita mengeksplorasi sains biodiversitas ini. Ya jadi, seperti yang sudah kami tulis ya di buku itu, beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, sudah pasti, kita harus revisitasi lagi, tadi, visi dan misi pendidikan kita. Oke. Sehingga, sains untuk biodiversitas itu, bisa masuk dalam kurikulum. Oke. Walaupun, dianggap, tidak memiliki dampak langsung, kepada kehidupan. Karena, tadi, kalau sekarang kan pikirannya, kurikulum itu harus yang, menyiapkan orang supaya siap kerja. walaupun saya tidak bilang itu salah. Iya. Tapi, kita pendidikan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja. Kita juga perlu tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu semua komponen dari situ ya. Komponen dari itu. Lalu yang kedua, kita mulai harus, melibatkan sebanyak mungkin, peran masyarakat, di dalam biodiversitas. Salah satu yang kami sarankan, di dalam buku itu adalah, citizen science. Bagaimana masyarakat, aktif, melakukan, pengumpulan data, di lapangan, di tempat masing-masing, dengan metode yang sudah, disediakan, oleh para ilmuwan. Nanti, data itu, harus, dikurasi, oleh para ilmuwan, sebelum, bisa menjadi bagian dari, pustaka ilmiah, atau menjadi bagian dari sain. Ini seperti, partisipatori, koleksi data gitu ya. Atau partisipatori mapping lah, kalau kita bicara, pemetaan gitu ya. Efek samping, daripada partisipatori ini adalah, dia akan terpapar, dengan, Terpapar dalam tanda kutip, yang positif ya. Positif ya, dengan keadaan alam, dengan biodiversitas, dia akan mulai, menyayangi, dan, akan menimbulkan, kegiatan-kegiatan eksplorasi. Karena, orang seneng, kayak sekarang kita kalau, main media sosial ya, kita posting foto kita, selfie, atau wifi, foto lagi di, wahana-mana. Begitu orang kasih jempol, kasih apa aja kan, tanpa dikasih uang, kita udah seneng. Iya, kira-kira sederhananya, citizen science itu begitu. Ketika kita ketemu kadal, dengan metode, foto yang, khusus, yang sudah disediakan oleh ilmuwan, bagaimana cara fotonya, supaya kulitnya terlihat bagus, supaya apa, kita bisa lapor, saya dapat kadal ini, di daerah mana, koordinatnya, karena sekarang, setiap handphone sudah ada GPS, gitu ya, dan, nanti ilmuwan yang mengidentifikasi, ini kadal jenis apa, oke, masyarakat melaporkan, artinya komponen pendidikannya, langsung, langsung berjalan disitu ya, oh baik-baik, lalu ketemu bunga, saya nemu bunga disini, itu dia bisa mengulupkan datanya, siapa tau itu endemik ya, nah itu, oke, dan dalam, prakteknya di beberapa negara, kekuatan citizen science itu, sangat luar biasa, karena kita gak mungkin, ngirim orang, ke seluruh penjuru Indonesia, dengan, luar biasa, betul, sistematis gitu ya, kirim semua ilmuwan, artinya kita bisa melibatkan, tidak bisa mengirim, tapi kita bisa melibatkan, seluruh masyarakat Indonesia, untuk sharing informasi, data, informasi yang mereka temui, di alam gitu ya, tapi kemudian, itu akan dikurasi terlebih dahulu, sebelum nanti, kemudian disajikan sebagai, sebuah informasi, yang tervalidasi gitu ya, oh luar biasa, yang saya ingin sampaikan, kami juga sudah mengidentifikasi, area-area riset, terkait biodiversitas, yang mungkin, akan mengungkit, kemampuan ekonomi Indonesia, jadi kalau, selama ini kan kita berpikir, riset itu menghabisin uang, apa dampak ekonominya, nah di buku itu, kami juga menuliskan, ada tiga area riset, dengan investasi yang berbeda, dan dampak ekonomi yang berbeda, artinya, sain biodiversitas, bisa meningkatkan ekonomi, jadi sebagai contoh, yang investasinya, paling rendah, itu adalah, sustainable tourism, oke, nah dengan sustainable tourism, kita, berjalan, turism yang tadi, berbasis alam, maka itu akan, membangkitkan revenue, oke, melihat orang utang itu, bayarnya murah sekarang, padahal, di negara lain, untuk melihat panda, melihat, lewan endemi itu, bayarnya mahal, kayak sekarang terjadi, seperti yang komodo ya, harus dibuat seperti itu ya, iya, tapi, memang, dengan tujuan-tujuan tertentu, kalau untuk anak sekolah, untuk pendidikan, kita harus, memberikan afirmasi, oke, kalau untuk turis, murni turis, itu memang, kita harus, membuat paket, yang membuat, tempat itu, bisa sustainable, secara ekonomi, nah, kajian-kajian sains di situ, untuk meningkatkan, tadi misalnya, bagaimana hitungan ekonomi, tarik ulur dengan keseimbangan, bagaimana jasa ekosistem, daya dukung, dan lain-lain, itu, sain itu, itu akan mengungkit, pariwisata, dan mengungkit ekonomi Indonesia, itu yang terjadi, luar biasa, yang kedua, investasinya sedang, tapi dampak ekonominya, lebih tinggi, dari yang pariwisata, itu adalah, eksplorasi, daripada, bio, parmaka, tanaman obat, tanaman obat, oke, bisa untuk, obat, tadi bio parmaka, selain itu juga bisa, untuk material baru, jadi bagaimana caranya, kita memanfaatkan, tanaman-tanaman, untuk, produksi, berbagai produk, dari kesehatan, pangan, kosmetik, dan lain-lain, gitu ya, nah, area-area penelitian itu, yang perlu di, garap lebih serius, dan itu potensinya, masih besar di Indonesia ya, betul, dan dampak ekonominya luar biasa, sebagai gambaran, penemu, obat, yang, apa namanya, berasal dari tanaman, itu merupakan, salah satu, orang, yang kaya, di dunia, dari bisnis, obat, hanya menemukan, hanya menemukan tadi, bahan aktif, bahan aktif, untuk salah satu, itu ya, dan itu dari, dari, kekayaan biodiversitas itu ya, oke, nah yang terakhir, adalah, investasinya besar, tapi dampak ekonominya, jauh lebih besar, eksplorasi di, oh oke, terutama laut dalam, baik, dan itu saya kira, belum banyak dilakukan ya Pak, hampir 80% lebih, penelitian kita di dalam, baik, atau masih di area kostal saja, memuasai, terutama laut dalam, bakteri apa di sana, alga apa yang ada di sana, mikrobanya, yang punya prospek besar, prospeksinya, untuk jadi obat, untuk jadi, bahan terbarukan, material terbarukan, dan lain-lain, ekonomi Indonesia akan naik, karena gak ada lagi di dunia, orang di dunia akan minta, dari Indonesia, oke, ada tiga itu ya, baik, luar biasa ya, jadi, yang pertama adalah, ekoturism, itu investasinya, paling rendah, revenue nya, tapi sudah bisa mengangkat, level ekonomi, ya minimal komunitas Pak ya, kemudian yang kedua, tadi terkait dengan, eksplorasi bio farmaka, ya itu saya kira besar sekali ya, dan karena memang, kalau sekarang kan, justru tanaman obat itu, banyak dari alam sebenarnya, yang kita kenal dengan istilah, apa ya, herbal begitu ya, dan justru potensinya, kalau di Indonesia saya kira luar biasa, dan sekarang masih banyak, eksplorasi masih di level darat saja, atau terestrial saja, laut belum banyak tersentuh ya, yang ketiga itu dari eksplorasi, ke laut dalam, oke, luar biasa, sobat bio, saya kira, beberapa kata kunci, dan beberapa hal yang sangat penting, bisa kita maknai hari ini, apa yang disampaikan tadi, yang luar biasa, dari Pak Beri, terkait, sain biodiversitas, semoga kita bisa, mengambil, beberapa kata kunci tadi, menjadi, hal yang, barangkali, bisa kita gaungkan, bahwa sain biodiversitas, itu memegang peranan penting, baik dari sisi kehidupan, baik dari sisi ekonomi, dan yang paling penting, bahwa, no biodiversity, no life, terima kasih banyak, Pak Beri, atas kehadirannya, semoga, nanti berkenan, untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, oke, terima kasih banyak, tos dulu kita, terima kasih banyak, terima kasih banyak, oke, oke baik, terima kasih, saya kira sampai disini, bincang-bincang kita, di siang hari ini, kita akan ketemu lagi, di edisi Biosync berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekali lagi, no biodiversity, no life, terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,